assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar semuanya balik lagi di channel Arif Anggara 19 anjay mantul-mantul-mantul oke guys, nah di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan ngasih informasi mengenai anniversary Bayern X eFootball 2024 ya dan spesial kartu Rummenig, anjay siap hadir guys, mau big times ya mau epicnya guys ya, kemudian ada juga big times dari Joshua Kimmich, Davies, Muller dan juga si Musiala dan kita akan bahas selengkapnya ya oke, dan sedikit juga membahas mengenai info update yang bakal hadir di hari Kamis ini tanggal 21 Desember ya oke guys, tapi sebelumnya, nah untuk kalian yang pada butuh koin emas ya, channel Arif Anggara 19 bagi-bagi koin gratis pada kalian semuanya ya, dan total ada 840 koin emas bisa kalian dapatkan, silahkan kalian ikuti syarat giveaway disini kalau misalkan kalian pengen ikutan dan untuk pengumumnya bakal hadir di pemberon Senin tanggal 25 Desember ya semangat guys, good luck oke, kemudian juga untuk selesai maintain pada hari ini bakal beres pada jam 8 UTC kalau di waktu Indonesia jam 3 sore ya kemudian kalau untuk waktu Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga sekitarnya itu di jam 4 sore ya atau jam 4 PM ya oke guys, kemudian juga untuk special login bonus bakal kalian dapatkan nanti di login pada tanggal 21 Desember hingga pada tanggal 28 Desember di kampanye festive season ya dan untuk total rewardnya kalian bisa mendapatkan puluhan ribu GP dan juga 50 koin emas ya 50 koin emas kalian dapatkan di login hari kelima dan konsepnya sama seperti bonus login reguler maka pada 1 minggu dari 21 hingga 28 kalian bisa mendapatkan 100 koin emas ya oke guys kemudian ada ajang tour juga event ini bakal hadir juga setelah nanti maintain kemungkinan bakal pindah ke tema Liga Meksiko atau ke Liga Brazil ya karena kalau Jepang udah hadir di Kamis kemarin nah sekarang tinggal pindah ke Meksiko atau ke Brazil kemudian untuk rewardnya sama 50 koin emas 60 ribu GP keadaan kali 4 dan gaca POTW Worldwide alias POTW Hijau ya kemudian ini adalah daftar pemain prediksinya ya dari POTW Hijau tapi yang baru satu dikonfirmasi oleh Konami itu adalah si Luka Modric ya dan potensial max ratingnya nyampe 98 untuk pemain yang lainnya yang gacor-gacor itu ada Lautaro Martinis Skolusevski Kim Injae Paketa Niko Williams Skolpalmer dan yang lainnya ya kemudian ini adalah prediksi dari POTW UCL ya kalau dari UCL yang sudah dikonfirmasi itu ada Oseman ya dengan potensial max rating nyampe 98 sisanya ada Calvin Phillips Koman Di Maria ada Hosellu Meret dan juga Galeno serta Samuel Dino ya kemudian untuk bonus login player gratis nah dari event passive season ini ya dari pemain-pemain AC Milan atau Inter itu bakal kita dapatkan pokoknya 8 orang pemain ini bakal kita dapatkan setiap update hari Senin atau hari Kamis ya oke dan sekarang kita akan bahas mengenai pemberian Senin tanggal 25 Desember nah untuk special login bonus masih kalian dapatkan ya masih di minggu yang sama yaitu hingga tanggal 28 Desember ya dan kalian pada hari Senin kalau rajin berarti kalian dapat tuh ya di 50 coin emasnya ya kemudian juga untuk ajang tour serta event bakal pindah ke Liga Spanyol ya karena untuk epicnya pun potensial bakal pindah ke Liga Spanyol dan untuk rewardnya 50 coin emas 60 ribu GP dan keahlian kali 4 nah sekarang kita akan bahas mengenai epicnya nah kenapa tadi gue memprediksikan bahwa epicnya bakal pindah ke Liga Spanyol karena ya kalau kita lihat di data yang udah gue buat history epic ya setiap Konami telah merilis epic dari Liga Inggris ya biasanya Konami akan merilis epic dari Liga Spanyol ya contoh setelah Beckham ada David Pira dan Eto kemudian juga setelah Irwin, Sabi Alonso ada Deko dan juga Shafi ya kemudian setelah Fiera dan juga Ceh ada Puyol serta Casillas nah maka setelah York dan juga Cantona bakal hadir epic dari Spanyol nah untuk epicnya disini kalau kita lihat sebelumnya kan dari Inggris itu epic-epic penyerang ya oke epic-epic penyerang biasanya setelah penyerang itu Konami akan merilis epic defender atau epic pemain tengah nah tapi kalau kita lihat di data pemain-pemain Spanyol ya dari data epic Spanyol ini hanya ada epic penyerang dan juga epic pemain tengah karena penyerang udah dirilis di versi Inggris otomatis untuk pemain tengah yang bakal dirilis sama Konami untuk pemain tengah dari Liga Spanyol itu ada Beckham ada Gaiska dan juga Rivaldo ya seperti itu nah ini 3 orang bakal hadir dan ini adalah prediksi Max Ratingnya Gaiska sampai 100 dengan gaya bermain Creative Playmaker ada juga Rivaldo 101 sama juga gaya bermainnya dan satu lagi David Beckham 102 di gaya bermain orkestrator oke dan kalau gue bahas lagi ya mengenai epicnya nah kira-kira kapan sih bang epic Romanic bakal hadir gitu kan nah setelah epic Spanyol itu biasanya Konami akan merilis epic dari Liga Itali ya oke nah seperti setelah itu Konami menghadirkan ada perwakilan Itali kemudian setelah Syafi ada juga Baresi ya kemudian setelah Puyol ada Pirlo nah maka nanti setelah Beckham bakal hadir epic dari Itali nah kalau kita lihat datanya penyerang udah kemudian pemain tengah juga udah tinggal defender defender dari data Itali disini ada 3 orang juga guys ada Maldini Aldair serta Bergomi nah itu adalah epic yang bakal hadir di Liga Itali setelah epic Spanyol berarti kalau hadirnya tanggal 25 itu adalah Spanyol kemudian tanggal 1 itu adalah epic Itali dan tanggal 8 biasanya setelah Itali itu Konami akan menghadirkan epic dari Liga Champions sama halnya seperti beberapa waktu yang lalu setelah Spanyol Konami menghadirkan epic dari Liga Champions lah bang kok gak Itali karena Italinya udah dihadirkan di awal waktu seperti itu ya dan kalau misalkan kita lihat dengan riwayat yang lain setelah epic Itali Konami malah menghadirkan epic nasional yang ada Stoikov dan yang lainnya dan juga Kolar gitu kan nah karena di matchday matchday sekarang sampai nanti tanggal satuan di bulan Januari 2024 itu tidak ada matchday nasional maka untuk epic nasional tidak bakal dihadirkan otomatis yang bakal hadir itu adalah epic Liga Champions ya oke nah kalau kita lihat disini biasanya kalau nah kalau kita lihat biasanya epic Liga Champions itu dihadirkan ada perwakilan dari Bayer Munchen jadi Bayer Munchen itu tidak dihadirkan satu paket Liga Jerman karena tidak ada lisensi ya maka biasanya diikutkan diikut sertakan ke epic Liga Champions ya dan digabung dengan epic dari Liga Itali Liga Inggris ya misalkan kayak Drogba Ribery dan juga Bergkamp gitu kan nah nanti untuk perilisensi Rumeni Pizarro atau Huenes itu bakal digabung juga dengan perwakilan antara Liga Inggris Liga Spanyol atau Liga Itali ya oke jadi tidak bakal disetupaketkan semuanya nah pertanyaannya apakah Rumeni dulu yang dihadirkan Pizarro dulu atau Huenes dulu gitu kan nah itu belum dikonfirmasi dan belum bisa diterka-terka seperti epic-epic di Liga pada umumnya Itali Inggris ataupun dari Spanyol ya oke ya semoga aja nanti pada tanggal 8 Januari ini ya Konomi akan menghadirkan Epic Liga Champions yang ada Rumeniknya oke itu adalah perilisan dari Rumenik kemudian kita bahas mengenai nah ini predisi Max Rating dari Epic Liga Itali Aldair Destroyer sampai 100 kemudian ada Belgomi Defensive Pullback sampai 100 juga selain itu juga ada Maldini Destroyer sampai 102 nah setelah Epic Itali dihadirkanlah Epic Liga Champions nah tapi dari 3 orang perwakilan Bayern itu tidak tahu nih siapa dulu yang bakal dihadirkan biasanya ya 1 atau 2 orang biasanya masuk dalam 1 paket tapi gak bakal ketiga-tiganya dibikin dalam 1 paket nah Pijaro dengan Max sampai 100 Fox in the Box kemudian ada Hoyanes Hall Player 101 dan yang terakhir ada Rumenik dengan Max sampai 102 gaya bermain Gold Pocher yang paling kita tunggu-tunggu ya oke yang terakhir kita akan bahas mengenai Enif Bayer Muncan ya nah pada tahun lalu di PES 21 ya Konami itu menghadirkan event FC Bayer Muncan campaign yang mana Konami itu melaksanakan dari tanggal 30 Desember hingga tanggal 13 Januari 2022 ya nah berarti dengan adanya data Big Times Sikimik Muller Musiala dan juga Davies itu bakal hadir juga nih untuk perayaan tahun baru ya oke nah maka untuk mereka ini bakal dihadirkan pada event-event tahun baru kita akan lihat dulu ya untuk event tahun barunya apa tapi yang pasti keempat orang ini bakal dihadirkan sesuai dengan anniversary Bayer Muncan di tahun-tahun yang lalu ya oke guys dan ini adalah prediksi Max Ratingnya Kimik sampai 103 kemudian juga ada Muller sampai 102 Hall Player ada juga Musiala 102 dan yang terakhir ada Davis 102 offensive wingback dan selain itu juga ada sisa data nih Epic Big Times yang belum Konami release yang pertama ada Kambiaso dengan Max sampai 102 dengan gaya bermain destroyer ada juga Beckham 102 cross spesialis ada Francesco Totti dengan Max sampai 103 creative filmmaker dan terakhir ada Karl Heinz Rummenig seri Big Times dengan Max sampai 103 gaya bermain gol pocar nah semoga dari sisa data yang belum sempet Konami release tidak sempat sama sekali semoga di event Bayer Munchen Big Times bisa hadir Rummenig besar banget harapan kita karena memang gacor banget di pemainnya oke guys itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati